Satu saat, saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang kau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang yang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat, seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macem-macem dan sebagainya. Karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Abu Janda masuk ICU. Ebenezer mengatakan, tim medis bekerja bagus, soal lain itu kehendak Allah. Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Tak pernah dia berkata, Allahumma hawin alayna fi zakaratil maut. Ringankan aku menghadapi zakaratil maut. Siapa yang paling banyak menghabiskan waktu? Kawan, sahabat, sendagurau, tertawa, terbahak-bahak. Tertawalah isma syita. Hidup sesuka hatimu, fa'innaka bayit. Kau akan jadi mayat. Kau akan jadi bangkai. Kau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita bicara sakit ketika dicabut nyawanya, tentunya ada perbedaan yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bahwa seorang mu'min itu dicabut seperti nyawanya, seperti rambut dari adonan. Ini kan ringan sebenarnya. Tapi kalau orang kafir seperti bulu basah. Dan dicabut dari sana susah banget. Dia harus berat sekali. Kenapa penyebab perbedaan ini? Karena seorang mu'min ketika dicabut nyawanya, dia ritor, dia tertinggi menemukan. Ada pun orang kafir ketika dicabut nyawanya, ruhnya itu lari ke semua jasadnya. Dia nggak mau keluar. Sehingga secara paksa dia itu harus keluar dari jasadnya. Kalau terkait dengan salam selamat dunia dari maksiat, di alam kuburnya selamat dari siksa. Bahkan kata Allah menggunakan fi'il mudari. Tuh, ya. Ada ianya. Allah tidak mengatakan, wassalamun alaihi yawma fil kubur. Tidak. Tapi, wa yawma yamut. Akan. Sedang. Akan. Nanti. Ya. Fi'il mudari. Bisa present, continuous, future. Bisa progresif. Nanti. Saat akan terjadi. Atau sedang terjadi. Kata Allah, bahkan bukan hanya di alam kuburnya. Saat sedang akan wafat pun, dia akan diselamatkan dari dahsyatnya sakratul maut. Jangan dikira sakratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maksiat akan ditampakkan dalam benaknya. Membuat kacau keadaan fikirannya. Diganggu kemudian oleh setan. Itu yang menyebabkan fikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini. Kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar. Mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qur'annya surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikatnya. Assalamualaikum salam. Tenang aja. Ada apa? Ulang yuk. Ayo. Ebenezer mengatakan, tim medis bekerja bagus, soal lain itu kehendak Allah. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman yang juga sahabat Abu Janda Permadi Area, Emmanuel Ebenezer, mengkonfirmasi keberadaan Abu Janda yang saat ini dirawat di Aisyu Rumah Sakit Mayapada. Menurutnya, meski tengah terinfeksi COVID-19, Permadi dalam kondisi yang baik dan terawat hingga detik ini. Tim medis bekerja dengan bagus dan harapan itu selalu ada, tetapi soal yang lain-lain itu adalah kehendak Allah, ujarnya kepada Republika. Dia menambahkan pada awalnya informasi bahwa Permadi Area masuk Aisyu datang dari aplikasi perpesanan WhatsApp. Kabar pada dua hari lalu itu dikatakannya disertai Permadi yang masih santai dan juga asik. Ketika ditanya kondisi Permadi dan kebutuhan keperawatannya, dia tidak mengetahui lebih lanjut. Namun demikian, dia menyatakan kondisi Permadi saat ini sangat tertangani. Seperti diketahui, Pegat sosial media Permadi Area atau Abu Janda masuk Aisyu sejak dua hari yang lalu karena terinfeksi COVID-19. Padahal, beberapa waktu sebelumnya Permadi diketahui sempat menjelaskan kabar dirinya yang melakukan isolasi mandiri. Dalam unggahan di media sosialnya pula, dia sempat mengingatkan jika COVID-19 tidak main-main. Kalau terkait dengan salam selamat dunia dari maksiat, di alam kuburnya selamat dari siksa. Bahkan kata Allah menggunakan fi'il mudari. Tuh, ya. Ada ianya. Allah tidak mengatakan, وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ فِي الْقُبُرِ Tidak. Tapi, وَيَوْمَ يَمُوتِ Akan. Sedang. Akan. Nanti. Ya, ya. Fi'il mudari. Bisa present, continuous, future. Bisa progresif. Nanti saat akan terjadi. Atau sedang terjadi. Kata Allah, bahkan bukan hanya di alam kuburnya. Saat sedang akan wafat pun, dia akan diselamatkan dari dahsyatnya sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya. Membuat kacau keadaan fikirannya. Diganggu kemudian oleh setan. Itu yang menyebabkan fikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar. Mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik bahasa Qur'annya surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja. Ada apa? Ulang yuk? Ayo. Santai aja. Jadi kamu rida, dengan apa yang aku berikan, aku pun akan rida dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah. Ini kalimatnya. Ya ayat Tuhan nafsul. Irji'i la rabbiki ravi'atam. Ravi'atam maru'iyah. Rida' dan dirida'i. Saya rida'i dengan kamu. Kamu pun akan rida'i dengan saya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu, sebelum pulang, ditampakkan surganya. Hasil dari amal baiknya. Ditampakkan. Ya, makanya kalimat Qur'annya. Wadukhuli fi ibadi. Wadukhuli jannati. Kamu jadi bagian dari hambaku. Aku sudah siapkan surga untukku. Dibentangkan amalan-amalannya. Makanya pernah saya kisahkan di masa-masa yang lalu, ada sahabat nabi itu ketika wafat, dia mengigo dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tempatnya gak lebih jauh lagi? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Orang ini ahli masjid, biasanya posisinya sayap kanan. Kanan pojok. Nabi ke masjid, orang ini tidak ditemukan sampai ditunggu. Menjelang adhan, dan tunggu barangkali terlambat. Tunggu barangkali terlambat. Setelah agak sekian lama, orangnya tidak datang, maka dikumandangkan kemudian, iqamah, tunaikan sholat begitu selesai, ditengok ke rumahnya. Cukup agak jauh jaraknya. Sampai ke depan rumahnya keluar, kemudian istrinya setelah disampaikan ada nabi, ditanya kemana suamimu tidak ke masjid. Kata beliau, beliau telah wafat, Ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Tidak, Ya Rasulullah. Kecuali dia menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak aku pahami. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, Ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi tempatnya? Ya Allah, Kata nabi, berbahagialah dia. Taukah engkau ketika dia mengatakan, Ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi? Dia terbiasa ke masjid. Dia terbiasa ke masjid. Dia berjalan kaki untuk ke masjid. Ketika di sekitar muhut, ditampakkan oleh Allah pahala berjalan kaki ke masjidnya. Di setiap telapaknya itu ada pahalanya. Tapak pahala, 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 bahkan sampai ke masjid 25 kebaikan. Jarak satu, keduanya 500 tahun. Dua, ketiganya 500 tahun. Sampai ke 25-nya itu baru datang. Jadi begitu baru datang, dapat 25. Nanti kelihatan. Nah dia merasa, Ya Allah, kok kenapa gak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi, pasti lebih indah daripada yang ditampakkan sekarang. Lebih banyak pahalanya. Nah tiba-tiba di musim dingin itu, dia berjalan, dia temukan seseorang yang sedang kedinginan. Dia buka pakaian luarnya, dia pakaikan pada orang itu, dia berangkat dengan pakaian di dalamnya. Nah yang luar itu, itu yang lama, yang dalam yang baru. Begitu ditampakkan pahala kebaikannya, dia sadar, Ya Allah, kalau saya berikan yang baru, pahalanya lebih banyak lagi. Ya Allah, kenapa bukan yang baru pada saat itu? Ya Allah, maksudnya menyesali dirinya. Tuh, lihat. Orang dikasih pahala surga, ada menyesali, ingin kembali kepada keadaan amalnya, supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Sini menyebabkan keadaan amalnya, tidak mungkin terjadi. Yang benda menyebabkan keadaan amalnya, Sini menyebabkan keadaan amalnya, Terima kasih.